Hadiri penyerahan LHP Kinerja dan Kepatuhan Semester 2 Tahun Anggaran 2023 dari BPK. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, meminta pemerintah Provinsi Jambi segera tindak lanjuti temuan BPK. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, menghadiri penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP Kinerja dan Kepatuhan Semester 2. Tahun Anggaran 2023 di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jambi. Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi Paula Henrisima Tukpang. Selain itu turut hadir beberapa Ketua DPRD, Bupati yang ada di Provinsi Jambi. Dari kegiatan ini BPK menemukan tujuh temuan di tempat SKPD Pemerintah Provinsi Jambi. Selanjutnya memberikan waktu selama 60 hari kepada pemerintah daerah untuk ditindak lanjuti. Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, mengatakan penyelenggara pemerintah yang baik dan bersih tentu menjadi spirit bersama untuk diimplementasikan. Termasuk betul-betul melaksanakan prinsip-prinsip yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Di sisi lain, Edi Purwanto juga menanggapi terkait dengan adanya tujuh temuan di tempat SKPD Pemerintah Provinsi Jambi dari BPK, di mana ia meminta agar tujuh temuan tersebut ditindak lanjuti sebagaimana regulasi yang ada. Kita belum pernah menemukan sebuah LHP itu bersih betul, tapi ternyata masih ada tujuh temuan tadi yang secara regulasi 60 hari atau 2 bulan itu kalender, bukan hari kerja. Itu tentu kami juga sebagai fungsi pengawasan akan mencermati bersama-sama, menguasi bersama-sama supaya semuanya tak mempatu bagaimana regulasi yang ada.